PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pengenalan kajian Aspal adalah bahan yang digunakan untuk membuat jalan raya ataupun digunakan untuk menampal jalan yang rosak dan berlubang. Aspal diperbuat daripada campuran bitumin, agregat, dan bahan campur lainnya. Masalah yang timbul dalam penggunaan aspal dalam industri adalah disebabkan kos yang terlalu tinggi. Oleh itu, kami telah membuat alternatif lain yaitu menginovasikan campuran aspal dengan menambah satu bahan tambah, yang lain yaitu getah tayar ataupun kramrabe. Kramrabe merupakan gabungan getah sintetik, getah asli, karbon antioksidan, dan jenis minyak yang larut dalam grade paving panas. Kami menginovasikan bahan ini karena hasil daripada kajian tesis yang telah dilakukan, yaitu kramrabe boleh digunakan sebagai bahan tambah untuk asfal karena sifatnya yang fleksibel, tidak menyerap air, bersifat mengikat, dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Selain itu, kramrabe merupakan bahan terbuang yaitu getah tayar terpakai dan kami telah memprosesnya menjadi cebisan-cebisan seperti agregat halus. Sebab utama penggunaan kramrabe adalah peratus penggunaan agregat dalam campuran asfal dapat dikurangkan dan digantikan dengan kramrabe. Objektif kajian Pertama, menghasilkan satu bahan yang terdiri daripada bitumin, agregat kramrabe, tarah, dan asfal. Kramrabe adalah bahan tambah kami. Kami namakan kajian ini potholesilin. Kedua, menguji kekuatan potholesilin menggunakan mesin Marshall secara teori, serta menguji kekuatan potholesilin dengan ujian lapangan di tes silin raya. Ketiga, membandingkan hasil proyek dengan banjuan standar. Seterusnya, metodologi kajian Pertama, mengumpul bahan-bahan mentah seperti agregat kramrabe dan juga tarah. Kedua, mencampurkan bahan-bahan mentah. Ketiga, panaskan bahan mentah. Keempat, memampatkan bahan mentah menggunakan mesin Marshall Hammer. Kelima, mengeluarkan bahan yang sudah dimampatkan tadi daripada mold. Dan seterusnya, terjadi hasilnya simple, percaya dihasilkan. Keputusan kajian, hasil daripada uji kaji yang telah kami lakukan di lapangan, menunjukkan kesan ataupun tindak balas yang sangat positif. Seperti yang anda lihat, di gambar raja tersebut, gambar raja tersebut menunjukkan keadaan sebelum dan selepas 2 bulan uji kaji yang kami jalankan. Yang mana, sampel tersebut mengandungi 12% kramrabe dan yang satunya tidak mengandungi kramrabe, iaitu kandungan standar. Cadangan kajian Mengikut uji kaji yang telah dijalankan, saiz kramrabe mungkin boleh diubah dan diuji untuk setiap saiz yang berbeza seperti agregat. Yang kedua, memperluas lagi kajian mengenai penggunaan kramrabe dalam bahan tambah untuk pothole sealant. Dan yang ketiga, mengaplikasikan penggunaan bahan tambah lain untuk dijadikan bahan tambah untuk pothole sealant. Dan yang keempat, memperbanyakkan lagi uji kaji ataupun ujian terhadap sampel agar dapat menghasilkan satu inovasi campuran asfalt yang berkualiti. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, melakukan pencampuran yang lebih teliti mengikut nisbah campuran yang lebih tepat agar tidak berlaku sebarang keterlebihan ataupun sesuatu bahan yang boleh menjadi ralat dalam keputusan dan data hasil dari uji kaji. Kesimpulan kajian Kramrabe mempunyai dua konteks utama dalam campuran asfalt. Pertama, kramrabe sebagai sebahagian komponen agregat tetapi mempamirkan ciri-ciri pemulihan kehancaran yang lebih tinggi. Yang kedua, kramrabe dapat mengubah suai sifat mengikat melalui interaksi bitumen dan getah. Seterusnya, kramrabe amatlah sesuai sebagai bahan tambah untuk campuran asfalt kerana kramrabe bersifat fleksibel dan tidak menyerap air. Berdasarkan keputusan yang diperoleh daripada ujian tersebut, penambahan kramrabe dengan peratus berbeza-beza mempunyai kesan ketara ke atas kekuatan asfalt. Kesimpulannya, penggunaan kramrabe menunjukkan kesan yang positif. Terima kasih telah menonton!